Buat itu disebut dengan Gha-Fatar. Pernah dengar Gha-Fatar Bapak Ibu? Siapa namanya? Apa kepanjangan itu? Nah, gerakan Fajar Nusantara. Saya memikir itu tadi. Apa lah panjangan? Gha-Fatar. Mereka hanya solat di malam hari. Kalau bahasa lainnya solat tahajud. Di malam hari. Tapi solat lima waktu mereka tidak solat. Namanya Gha-Fatar. Gha-Fatar itu gerakan, eh sorry. Ya, gerakan Fajar Nusantara. Tahun 2006. Kemudian 2015. Dan kemudian itu sangat berlaku di Jawa. Cileduk. Bapak Ibu tahu Cileduk ya? Saya tak pernah ke sana sih. Tapi nama tempatnya Cileduk. Itu pengikutnya banyak. Mereka tidak mau solat. Solat mereka di malam hari. Baik. Tapi kemudian ada kebalikan Bapak Ibu. Ada kelompok non-muslim tapi mereka solat. Solatnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita solat lima waktu. Kalau mereka solatnya tujuh waktu. Namanya KOS. Kristen Ortodok Syria. Solatnya tujuh. Nah, yang solatnya pakai joget-jogetan. Ada joget tangan sampai ke bawah. Nanti dantu-antuknya kepala ke bawah. Tapi gerakannya hampir sama. Gerakannya hampir sama. Hanya saja mereka juga pakai mukna. Pakai peci juga. Tapi kemudian mohon maaf. Ini sampai keluar berarti ini kan. Itu hati-hati tuh. Itu kelompok yang sesat tuh. Ghafatar itu disesatkan. Oleh para ulama. Majlis ulama Indonesia mengatakan. Ini aliran sesat. Kapan-kapan kita bahas aliran sesat itu. Banyak sekali. Ternyata di Indonesia ini paling laris. Jadi kalau pengen membangun gerakan sesat. Gerakan sesat itu paling laris di dua tempat. India satu. Di sini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan di malam hari ini. Masih Allah kokohkan iman kita. Allah teguhkan hati kita dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karuniannya kepada kita dan keluarga. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Amin ya Rabbul Alamin. Orang-orang tua Allah berkahi. Allah limpahkan rahmatnya keberkahatnya. Allah terima amal ibadahnya. Amin ya Rabbul Alamin. Baik bapak ibu sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Malam hari ini kajian kita tentang kitab Al-Kabair. Dari kitab imam Syamsuddin Al-Zahabi. Jadi sebenarnya dalam kitab yang lain juga pernah dibahas oleh Sheikh Mutawalli Sha'rawi. Seorang Grand Sheikh atau Grand Al-Azhar. Ulama besar di Al-Azhar, Mesir. Juga menulis satu buku judulnya Al-Kabair. Juga merinci daripada kitab imam Al-Zahabi. Atau Syamsuddin Al-Zahabi. Baik, kemarin kita sampai pada nomor yang ketiga. Sekarang kita masuk pada nomor yang keempat. Nomor yang ketiga itu tentang sihir. Dan di masjid ini kita membahas tentang sihir itu. Dan cukup sudah selesai kita mengkaji tentang sihir. Jadi banyak yang bertanya-tanya tentang sihir. Banyak yang bertanya-tanya tentang alam gaib. Tentang syaitan, tentang iblis, jin dan lain sebagainya. Bahkan dituliskan dalam satu kitab khusus. Bagaimana cara jin, iblis dan syaitan itu untuk merasuki. Untuk kemudian menjelek-jelekkan. Untuk mengajak pada kejelekan. Itu disebut dengan talbisul iblis. Tipu daya iblis. Dalam kitab disebut dengan talbisul iblis. Yang saya kalau tak salah itu dibahas kitab itu di masjid Al-Mu'minin. Kalau saya tak salah. Judulnya talbisul iblis. Arti talbisul iblis adalah bagaimana rekayasa tipu daya syaitan. Untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman. Kejurang. Kedurhakaan. Kemaksiatan penuh dosa. Nah malam hari ini Bapak Ibu. Ada satu. Ada sekian banyak cara yang dilakukan oleh syaitan. Agar kita terjermus dalam dosa-dosa. Nah di dalam dosa-dosa itu ada yang kecil. Ada yang besar. Ada juga yang sedang. Di dalam kitab Imam Az-Zahabi. Beliau sebut Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Artinya beliau membahas sekian banyak dosa-dosa besar. Yang kemarin kita sebutkan paling tidak dalam kitab ini 76 lebih. Dosa besar. Yang nomor empatnya kata Imam Az-Zahabi. Dosa paling besar yang nomor empat itu adalah terkussolah. Meninggalkan solat. Tapi meninggalkan solat ini banyak. Golongan-golongannya tentang solat ini banyak. Pemahaman para ulama banyak tentang solat. Artinya manusia. Orang berislam. Atau muslim. Atau orang mu'min. Dengan solat ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama. Orang yang melaksanakan solat. Kemudian beriman. Ada golongan yang kedua. Orang yang melaksanakan solat. Tapi tak beriman. Yang ketiga. Ada orang yang malas-malasan dalam solat. Masuk dalam situ kategorinya lalai. Yang ketiga. Ada orang yang tidak menjalankan solat. Dan yang terakhir. Ada orang yang mengingkari solat. Ini banyak ini. Dia ada golongan-golongan tertentu. InsyaAllah nanti kita coba bahas. Sekarang pertanyaannya. Ini saya kasih. Langsung saya angkat kasus. Saya angkat kasus. Kasus pertama itu. Ada seorang tokoh. Yang dianggap tokoh. Tapi bagi saya itu bukan tokoh. Seorang dosen. Dia berkata di medianya. Di akun sosialnya. Beliau bilang begini. Tidak ada dalil. Tentang kewajiban solat lima waktu. Pernah dengar itu Pak? Siapa nama orangnya? Sebutkan. Kalau kenal sebutkan. Adi Armando. Tahu Pak eh? Ini banyak ini Pak. Abu janda selanjutnya itu. Itu tak tahu Abu bosok atau Abu apa. Kita gak tahu itu. Apa kata beliau? Tidak ada dalil. Tentang solat lima waktu itu wajib. Ini bagus ini. Pembahasan ini penting. Untuk diangkat. Nanti beliau masuk dalam kategori yang mana. Dan jangan salah. Pengikutnya tidak sedikit. Itu yang nonton banyak. Tapi gak tahu itu yang solat apa banyak apa tidak. Atau jangan-jangan ngikut sekaligus gak solat. Nanti kita bahas itu. Kita bahas kelompok yang pertama terlebih dahulu. Ada orang-orang yang solat dan beriman. Orang-orang yang solat dan beriman. Itu sebenarnya yang memang disukai oleh Allah SWT. Kenapa kita katakan yang disukai oleh Allah? Memang anjurannya itu. Perintahnya itu. Kalimat aqib. Itu di dalam bahasa Arab. Menggunakan fi'lul amri. Kata perintah. Ulama' sepakat. Kata perintah disitu berartikan bukan sunnah. Tapi berartikan wajib. Saya ulangin sekali lagi. Dalam kalimat tersebut. Aqim salatali zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Kata Allah. Sepakat ulama' dalam pembahasan ini. Solat disini disebut dengan. Al-salawatul khamsal maktubah. Solat lima waktu yang wajib. Solat subuh. Berapa rokaat bu? Empat. Solat subuh berapa bu? Dua. Kemudian solat zuhur. Empat. Solat asar. Empat. Dua tambah empat tambah empat. Dua belas. Salah. Eh sepuluh ya. Sepuluh. Jangan salah nih. Kemudian solat maghrib. Tiga. Sudah tiga belas. Tambah solat Aisyah. Empat. Jadi tujuh. Tujuh belas. Ini tujuh belas apa? Tujuh belas rokaat atau harakat? Rakaat. Tujuh belas rokaat ini. Dalam lima waktu itu korting yang terkecil. Di antara sekian banyak para ambiak. Jadi permintaan terakhir. Yang sudah tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau ada minta lagi. Sudah malu Nabi minta. Itu pun yang lima itu. Susah nyari yang solat itu. Yang lima saja. Tujuh belas rokaat. Baik. Yang pertama. Orang-orang beriman. Orang-orang yang berislam. Ada rukun islam. Ada rukun iman. Mereka diperintahkan untuk menjalankan solat. Solat itu rukun islam atau rukun iman? Rukun islam. Ada berapa bu? Ini jangan salah. Ada berapa bu? 6. Rukun iman bu yang 6. Rukun solat 5. Jadi karena sudah lama anda belajar rukun. Kalau di SD kan kita pelajari. Kita hafal. Nama-nama surga. Nama-nama neraka. Nama surga ada 7. Kami hafal itu. Dari pertama sampai akhir. Firdaus matua kuldi naim adenin darul salam darul jalal. Habis. 7 surga. Neraka juga ada. Jahannam, sakar, wil. Lupa lah yang lainnya itu. Baik. Kemudian pada kondisi yang kedua. Ada orang solat. Ada orang yang melaksanakan solat. Tapi kemudian dia bermain dengan solat. Itu Allah sebutkan dalam surat yang lain. Dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang solat tapi main-main. Malas-malasan. Ini solatnya orang munafik. Tapi apakah anak-anak kecil yang solat main-main itu munafik Ustaz? Itu lain cerita. Itu tak bisa dibahaskan. Kategorinya berbeda. Yang dimaksud dengan solat yang... Orang-orang yang solat tapi bermain. Itu disebut dengan orang-orang yang kategorinya pertama fasik. Yang kedua munafik. Yang pertama apa? Fasik. Yang kedua. Yantaziru al-asra. Yusalli al-asra. Fi wakti. Yusalli al-zuhra. Fi wakti al-asra. Mereka ingin melaksanakan solat. Solat zuhur di waktu asar. Atau dalam bahasa lain disebut dengan. Yantaziru al-zuhra. Fi akhir al-asra. Jadi mereka menunggu solat az-zuhur itu di waktu asar. Artinya banyak orang-orang yang melaksanakan solat itu memang malas-malasan. Dia tunggu solat zuhur jam 12.30. Karena masih lama waktunya santai dulu. Jualan dulu. Ngajar dulu. Dari ngajar balik ke rumah dulu. Mandi dulu. Masak dulu. Belum solat nih. Kemudian cuci piring dulu. Tengok kemudian baju agak kotor. Sedikitnya tak banyak. Ada kata setan. Cuci lah dulu. Cuci dulu. Sudah jam 15.20. Atau 15.15. Wih bentar lagi mau solat asar. Barulah kemudian so. Ini tipe-nya bu. Ini tipe orang yang lalai dengan solat. Atau. Orang-orang yang mendahului kepentingan dunia ketimbang solat. Misal. Azan. Setelah azan. Dia tunggu komat. Setelah komat. Dia tunggu masuk solat. Orang berkumandang solat. Kemudian setelah solat. Dia tunggu lagi. Sampai orang solat selesai. Solat berjamaah. Dia juga belum solat. Kemudian. Sedang ada bisikan. Udah. Nanti dulu nonton TV-nya solat dulu. Ketika sedang mau berangkat solat. Tiba-tiba iklan muncul. Di TV. Sopi. 12-12. Tertahan. Yang tadi pengen solat tertahan. Tertahan kenapa? Karena pengen nonton. Oh. Atau pengen klik. Tangan dah mulai gatel. Mencari HP. Sehingga yang diambil HP. Jadi lalai dengan solat. Ujung-ujungnya solatnya jam 2. Itu sudah jauh sekali. Jauh sekali. Tapi para ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang disebut dengan solat di tepat. Solat tepat pada waktunya. Dan solat gini. Solat di waktu yang tepat. Dan solat tepat waktu itu berbeda. Oleh para ulama berbeda. Solat di waktu yang tepat. Dengan solat tepat waktu. Solat tepat waktu. Ketika azan berkumandang. Orang sudah bersiap. Bersiap-siap untuk solat. Dan kemudian yang laki-laki berangkat ke masjid. Ibu-ibu juga ada yang pergi ke masjid. Dan lain sebagainya. Ketika komat mereka solat berjamaah di masjid. Itu solat tepat waktu. Tapi kemudian ada solat di waktu yang tepat. Artinya solat zuhur di waktu zuhur. Solat asar di waktu asar. Pertanyaannya adalah. Adakah toleransi waktu. Sehingga dikatakan lalai. Ada. Lebih 30 menit dari waktu yang ditentukan. Ditentukan. Maka di pesantren. Di pesantren. Itu banyak yang kemudian. Solat zuhurnya jam 12.30. Mereka akan azan di jam 1.00. 13.00. Menyesuaikan. Waktu pendidikan. Atau kurikulum sekolah. Boleh. Boleh. Para ulama tidak ada masalah. Tidak mempermasalahkan. Tapi lebih daripada itu. Toleransinya berkurang. Berubah menjadi. Lebih daripada itu lalai. Sampai di sini faham ya. Jadi ini harus dipahami. Nah. Yang dikategorikan lalai tersebut. Ghafilut. Orang-orang yang bermain HP. Orang-orang yang nonton. Orang-orang yang lebih mementingkan dunianya. Ketimbang solatnya. Itu yang disebut dengan lalai. Sehingga. Mereka ketika ingin solat. Mereka berburu-buru. Sudah terus. Karena sudah waktu. Sudah mepet. Baru kemudian mereka. Mencoba untuk mendirikan solat. Itu yang kedua. Orang-orang yang lalai dengan solat. Yang ketiga. Ada orang yang meninggalkan solat. Atau orang yang solat di akhir waktu. Orang yang solat di akhir waktu itu. Sama seperti penjelasan pertama. Yang kedua tadi. Tidak ada orang yang solat di akhir waktu. Kata Nabi. Kecuali itu kaum munafik. Jadi orang-orang munafik itu. Mereka yang mengakhirkan solat mereka. Sehingga makna daripada tarikus solat. Tarkus solat. Meninggalkan solat. Oleh para ulama. Itu dimaksudkan. Ta'khirus solat. Saya ulangi sekali lagi. Ada penjelasan. Oleh para ulama. Meninggalkan solat. Diartikan oleh para ulama. Meninggalkan solat itu. Bukan meninggalkan solatnya. Tapi ta'khirus solat. Dianggap mengakhirkan solat. Ada satu cerita. Tapi cerita ini bukan untuk dijadikan motivasi. Bukan. Tapi hanya untuk sekedar pemahaman. Suatu ketika. Imam Abu Hanifah. Hendak melaksanakan solat zuhur. Ketika hendak melaksanakan solat zuhur. Imam Abu Hanifah mendengar. Ada berita kematian tak jauh dari kampung tersebut. Sehingga Imam Abu Hanifah. Langsung berangkat menuju tempat. Kematian tersebut. Tanpa. Melaksanakan solat zuhur. Sampai disini paham ya Bapak-Ibu. Tapi ini bukan untuk motivasi ya. Dan bukan untuk panutan. Singkat cerita sampai disana. Imam Abu Hanifah mengurus mayatnya. Memandikan mayat. Sorry. Memandikan jenazah tersebut. Sampai selesai. Dan sampai hendak mensolatkannya. Ketika hendak mensolatkan. Orang jenazah tadi. Azan asar berkumandang. Ditanya oleh muridnya. Imam Abu Hanifah kan. Imam belum solat. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Izan aksir. Jadi saya harus kosor. Itu jawaban Imam Abu Hanifah. Tapi itu tak berlaku buat kita Bapak-Ibu. Karena beliau Imam Mujtahid. Apa kata beliau? Anajma. Berarti saya jama'. Itu enak ya. Kalau Imam itu enak ya Pak. Tapi ini tak berlaku untuk kita. Kita bukan Mujtahid. Nah. Kemudian kembali masalah tadi. Yang ketiga. Ada orang yang mengakhirkan solat. Yang dikategorikan oleh Nabi sebagai. Solatnya kaum munafik. Kemudian yang keempat. Tarikus solat. Meninggalkan solat. Jadi ada orang yang meninggalkan solat. Dalam dua kategori. Tarikus solat amdan. Meninggalkan solat dengan sengaja. Dan meninggalkan solat tanpa sengaja. Ini kita ambil contoh. Bapak-Ibu bersantai di rumah. Ada orang yang memang sengaja tidak solat itu ada. Ini Bapak boleh tengok nanti anak-anak di rumah tanyakan. Udah solat nak? Belum Bu. Tanya terus. Selagi dia masih jawab belum. Tanya terus. Sampai dia bosan ditanya. Biar apa? Biar dia solat. Karena mohon maaf. Banyak yang tak solat itu banyak. Banyak yang tak solat itu. Sehingga mohon maaf. Banyak juga orang-orang yang pekerja yang tak solat. Itu banyak. Kenapa mereka tidak solat? Satu malas. Yang kedua. Kenapa mereka tidak solat? Karena mereka memang tidak ingin solat. Yang ketiga bagi mereka merepotkan. Yang keempat bagi mereka lagi sibuk. Sehingga ada tulisan buku begini. Ya Allah. Mohon maaf. Kami sedang sibuk. Itu tulisan buku. Coba bayangkan. Bahkan ada yang lebih parah itu. Azan berkumandang dia sedang asik zinah itu. Sehingga tertulislah satu buku. Maaf ya Allah. Kami sedang berzinah. Itu entah melawan Tuhan. Tidak tahu saya. Yang jelas itu jurul buku. Dan lain sebagainya. Dan ini unik. Terlalu banyak yang seperti ini. Itu kasus orang-orang yang sengaja meninggalkan solat. Apa alasan lain mereka meninggalkan solat selain daripada kesibukan? Memang mereka menganggap solat itu tidak wajib. Sehingga kalau tidak wajib, tidak perlu dijalankan. Nanti itu pembahasan yang nomor terakhir. Orang yang menganggap solat tidak wajib. Itu nanti ada kaitannya dengan pembahasan yang nomor terakhir. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia tidak berhak kodok. Kata Imam Syafi'i tidak berhak kodok. Ini tolong dipikirkan baik-baik. Dalam maddab Imam Syafi'i al-Fitab. Al-Fikhul Manhaji mengatakan. Orang yang sengaja meninggalkan solat tidak wajib kodok. Jadi yang wajib kodok itu yang mana? Yang nomor dua. Orang yang tidak sengaja meninggalkan solat. Disebabkan rufi'al kolam. Disebabkan karena ada sebabnya. Sebab pertama. Tertidur, terlelap. Sehingga alarm pun tak terdengar. Disiram pakai air pun tak bangun. Diinjak pun tak bangun. Tak bangun-bangun. Itu mati atau pengisian tak tahu kita? Itu kalau seperti itu bagaimana? Tiba-tiba solat subuh baru terbangun jam delapan. Langsung dia solat. Alarm hidup dia tak dengar. Dibangunkan dia tak sadar. Disiram dengan air dia masih nikmat tidurnya. Itu mantap tuh pak. Itu bukan iblis lagi tuh yang membisikkan dia tuh. Di tingkat tinggi tuh. Artinya apa? Kalau orang seperti ini masih tertidur. Kemudian dia terbangun di jam delapan. Kemudian dia langsung solat subuh. Secara aturan dia salah. Secara dosa dia tak berdosa. Salah tetap salah. Tapi dia tak berdosa. Ini tolong dipahami baik-baik ini. Ini penting. Tapi kalau anak yang tidur kita yang tidur alarm sudah kita dengar. Terbangun maturum dan tengok ke atas. Ah. Ah baru jam tujuh. Bau jam tujuh. Solat subuh jam lima. Ah ini baru jam tujuh kata dia. Masih lanjut tidur dia. Bangun jam delapan. Itu sengaja meninggalkan solat. Itu sengaja. Dan itu berdosa. Nanti kaitannya dengan dampak daripada perbuatan dia. Nah orang yang tidak sengaja. Tadi disebut dengan Rufi Al-Qalam. Rufi Al-Aqlam an-salatin tiga paling tidak. Satu orang yang tertidur terlap sampai dia bangun. Kemudian orang gila sampai dia sadar. Orang yang hilang hakal sampai dia sadar. Yang terakhir ada namanya. Yang ketiga. Sabi hatta. Ia beluk. Anak kecil sampai dia balik. Anak kecil itu bapak-bapak suruh solat. Jadi belum ada tahkim bagi mereka. Belum ada penghukuman. Artinya belum ada hukuman yang terikat dengan anak kecil. Dia mau solat kek. Dia mau tidak kek. Itu tak ada urusan. Sampai dia balik. Kalau sudah balik baru kemudian dihakimi. Baru berlaku syariat bagi mereka yang sudah balik. Kalau belum balik dia tidak berlaku. Tapi bagaimana dengan kami yang tua-tua usad. Di atas 70. Tetap berlaku. Tetap berlaku. Hanya saja. Ada pengaruh-pengaruh. Yang di dalam hadis Nabi kemudian disebutkan. Ada keringanan-keringanan. Yang kemudian diberikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah yang terakhir Bapak Ibu. Ada orang yang mengingkari solat. Baik. Kita muncul. Kita mulai dari nomor empat. Yang nomor empat tadi. Ada kelompok yang meninggalkan solat. Dulu di Indonesia ini ada kelompok. Ini penting sekali itu Ibu dengar. Kelompok itu disebut dengan Gafatar. Pernah dengar Gafatar Bapak Ibu? Siapa namanya? Apa kepanjangan itu? Nah gerakan Fajar Nusantara. Saya memikir itu tadi. Apalah kepanjangan. Gafatar. Mereka hanya solat di malam hari. Kalau bahasa lainnya solat tahajud. Di malam hari. Tapi solat lima waktu mereka tidak solat. Namanya Gafatar. Gafatar itu gerakan. Eh sorry. Ya gerakan Fajar Nusantara. Tahun 2006. Kemudian 2015. Dan kemudian itu sangat berlaku di Jawa. Ciledug. Bapak Ibu tahu Ciledug ya? Saya tak pernah ke sana sih. Tapi nama tempatnya Ciledug. Itu pengikutnya banyak. Mereka tidak mau solat. Solat mereka di malam hari. Baik. Tapi kemudian ada kebalikan Bapak Ibu. Ada kelompok non-muslim. Tapi mereka solat. Solatnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita solat lima waktu. Kalau mereka solatnya tujuh waktu. Namanya KOS. Kristen Ortodok Syria. Solatnya tujuh. Nah yang solatnya pakai joget-jogetan. Ada joget tangan sampai ke bawah. Nanti diantuk-antuknya kepala ke bawah. Tapi gerakannya hampir sama. Gerakannya hampir sama. Hanya saja mereka juga pakai mukna. Pakai peci juga. Tapi kemudian mohon maaf. Itu hati-hati tu. Itu kelompok yang sesat tu. Ghafatar itu disesatkan. Oleh para ulama. Majlis ulama Indonesia mengatakan. Ini aliran sesat. Kapan-kapan kita bahas aliran sesat itu. Banyak sekali. Ternyata di Indonesia ini paling laris. Jadi kalau pengen membangun gerakan sesat. Gerakan sesat itu paling laris di dua tempat. India satu. Di sini satu. Itu laris minta ampun tuh. Terutama di Tanah Jawa. Ini kita bukan menghina. Tapi memang begitu kondisinya. Di Tanah Jawa itu laris. Kelompok-kelompok tertentu itu laris. Baik. Nah kemudian. Yang tadi yang terakhir. Yang terakhir itu namanya disebut dengan. Golongan yang mengingkari solat. Golongan yang mengingkari solat ini. Ini disebut dengan. Kelompok liberalisme. Liberalisme ini ada dua. Ada yang tidak mengingkari solat. Ada yang mengingkari solat. Nah yang mengingkari solat ini kaum muslimin. Tapi mereka tidak mau solat. Dan mereka mengingkari solat. Nah itu Adi Armando DKK. Tapi ada kemudian kaum liberalisme ini solat. Tapi mereka solatnya itu. Memang bukan untuk. Bertujuan untuk mendapatkan ridha'nya Allah. Bukan. Tapi hanya sekedar solat saja. Memang tidak ada tujuan atau tujuannya untuk dunia ada. Dan mereka biasa solatnya agak molor-molor itu biasa. Yang penting kami solat. Apa kata mereka? Yang penting kami solat. Tapi mereka kemudian ada yang berpahaman bahwa solat ini memang tidak wajib. Ada. Nah ini yang susahnya. Sekarang. Kalaulah golongan ini sudah kita pahami. Baru kemudian kita mengukur diri. Kita masuk dalam golongan yang mana? Yang solat beriman. Atau solat malas-malasan. Atau solat di akhir waktu. Atau kita tidak mengatakan. Tidak solat. Atau kemudian kita mengingkari kewajiban solat. Sehingga. Kelompok seperti ini. Mohon maaf. Itu masuk ke dalam masyarakat dengan lima model tersebut. Dan Bapak Ibu boleh lihat kelima-lima model ini ada. Pada diri umat muslim. Bukan mu'min. Jadi jangan salah. Kenapa? Nanti suatu saat Bapak Ibu lihat. Ada seorang pemuda misalkan sedang jalan. Kok tidak solat? Atau bapak-bapak kok tidak solat dia? Kita solat dari pertama sampai terakhir. Dari awal solat zuhur sampai akhir solat zuhur. Kita melihat dia di warung itu aja ngopinya. Kok tidak solat? Ketika kita tanyakan. Kenapa kau belum solat? Aku belum dapat hidayah lagi. Dengar sampai sini Bapak Ibu ya. Faham ya? Tidak ada alasan mau berhidayah. Dia itu tidak dapat hidayah. Orang yang meninggalkan solat. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan solat. Sebagian ulama mengacakan kafir. Dalilnya apa? Kembali kepada perbedaan orang muslim dan orang kafir. Adalah tarkus solat. Sampai di sini faham Bapak Ibu? Wah ini berat ini Ibu. Jadi kalau kita meninggalkan solat jatuhnya apa? Kafir. Nerakanya langsung disebut oleh Allah. Masalah kakum fi saqar. Tapi kalau yang tak solat ini kaum munafik. Orang munafik dia. Solat tapi di akhir waktu masuk dalam kategori munafik. Masuk di neraka jahannam. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan solat? Sengaja. Tapi dia tak munafik. Dia sengaja meninggalkan solat. Neraka saqar. Masalah kakum fi saqar. Disebutkan di situ. Kalu lamnakum minal musallid. Kami bukan termasuk golongan orang-orang yang solat. Ini baru golongan orang yang solat. Orang yang solat. Berarti dia sengaja meninggalkan solat. Dia terindikasi satu penyakit disebut dengan kufur. Sampai di sini faham Bapak Ibu? Tapi kemudian para ulama berkata. Orang yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Tidak juga sebagian ulama mengatakan. Tidak dihakimi kafir. Atau keluar daripada Islam. Tapi dia cenderung pada kekufuran. Sampai di sini faham ya Bapak Ibu ya? Tapi kemudian. Ada yang kemudian mengingkari. Ada orang yang mengingkari. Ada. Itu tadi kaum liberal tadi. Mereka sebagian golongan mereka. Ada yang mengingkari solat. Apa kata mereka? Solat itu tidak wajib. Tidak ada dalil-dalil tentang kewajiban solat lima waktu. Ini orang seperti ini dia sedang mengingkari solat. Sedang mengingkari kewajiban solat. Kalau dia mengingkari kewajiban solat. Masuk dia dalam kategori ingkar. Masuk dia dalam kategori kafir. Batal sahadatnya. Bisa dikategorikan kepada murtad. Maka darah dia halal. Sampai di sini faham Bapak Ibu? Kemudian apa dampak negatif yang lain? Dampak negatif yang lain adalah. Bukan hanya sekedar pada konteks itu Bapak Ibu. Tapi lebih tepatnya. Ketika kita membiarkan anak-anak kita meninggalkan solat. Dan kita tidak memberikan hukuman bagi mereka yang tidak solat. Maka disitulah kemudian mohon maaf. Kita tidak akan punya generasi yang rajin solat. Kita tidak punya. Maka mohon maaf peradaban Islam itu runtuh. Bukan hanya karena faktor eksternal luar. Tapi juga faktor internal. Internal itu siapa? Umat muslim itu sendiri. Yang pertama kali dihitung, dihisap, diyamil kiamat apa? Solat. Pertama kali. Pertanyaannya adalah banyak orang yang tak percaya dengan itu. Banyak orang yang tidak percaya. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat itu. Belum seutuhnya percaya kalau solat itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Atau ridha'nya Allah. Sehingga mohon maaf. Ada orang yang main-main solatnya. Dia tidak ada merasakan kenikmatan solatnya. Sehingga bisa jadi kenapa orang-orang meninggalkan solat. Karena ketika mereka solat, mereka tidak merasakan nikmatnya solat. Tidak merasakan. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari dalam kitabnya Asra Russalah. Siapa itu Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari? Ulama Indonesia. Dari Banjar tapi tinggal di Tembilahan. Tinggal di Tembilahan, di Sapat Hidayat. Beliau ulama ternama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Dalam tulisannya Asra Russalah dia beliau mengatakan. Pentiknya solat, rahasia solat itu adalah bagaimana berkomunikasinya manusia dengan sang penciptaan. Jadi sebenarnya begini. Ketika seseorang itu sedang solat, itu penghambaan diri yang paling tinggi kita boleh. Penghambaan diri yang paling tinggi. Karena disitu Ata'us Salah. Mereka taat kepada Allah dengan solatnya. Mereka patuh sama Allah. Yang kedua, mereka menghambakan diri lewat sujudnya. Bayangkan. Kemudian mereka berharap rojak kepada Allah lewat doanya. Makanya di dalam solat itu ada zikir dan ada doa. Itu harapan yang tertinggi. Yang bisa kita berharap kepada Allah. Yang terakhir ada orang yang meluangkan waktunya hanya lima menit. Dia luangkan waktunya dunianya untuk Allah. Meskipun hanya lima menit. Tapi mereka tinggalkan untuk Allah. Artinya Allah memandang. Pertama, kepatuhan dia. Yang kedua, kerelaan dia. Yang ketiga, keikhlasan mereka. Mereka yang dibutuhkan itu. Nah, pertanyaannya mudah atau sulit untuk bisa khusus dalam solat? Nah, itu sulit pak. Kalau kami waktu MTS dulu, kata guru kami begini. Kalau mau khusus dalam solat, kata dia. Jadi, ketika solat itu. Coba bayangkan makna daripada apa yang kita baca. Nah, itu kata guru saya. Allahu Akbar. Tapi jangan diganti. Ini ada kelompok sesat ini. Di Jawa juga. Ada kelompok sesat di Jawa itu. Apa kata dia? Allah Maha Besar. Dia kata Allahu Akbar. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ada. Jangan salah itu ada. Dan kami termasuk orang yang bukan senang ya. Tapi memang sempat mencari tahu. Ke beberapa kelompok yang sesat di dalam aliran Islam yang ada di Tanah Jawa ketika itu. Sebenarnya banyak. Yang terdeteksi itu saja yang sedikit. Bahkan BHAI itu agama baru disebut dengan BHAI. Sebelum menjadi agama baru itu dia sekte. Dan masuk dalam jalur agama Islam juga. Dan ini dulu pernah tumbuh. Kalau saya tak salah. Dalam pemaparan Syekh Ramadan Al-Buti. Al-Bahai ini tumbuh berkembang di Mesir. Di Mesir. Itu termasuk agama baru. Sekarang di Indonesia jadi agama baru. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah. Disitulah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ya'yuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jaga dirimu dan anakmu. Jaga dirimu dan keluargamu. Dari api neraka. Kemudian Allah sebutkan dalam yang lain. Ya'yuhalladzina amanu latul hikub. Kemudian. Jangan kalian biarkan harta kalian. Anak kalian. Isteri kalian. Nah ini yang paling senang nih. Kita bahas. Sedang asyik solat tak mau solat tahajud. Kata bininya. Bang. Temankan aku dulu di kamar ni bang. Hilang cerita solat tadi. Gara-gara bini. Bini pun begitu pula. Bang adik nak solat sebentar bang. Gimana bang? Boleh. Antar lu. Kawankan aku dulu. Ini kadang-kadang suami begitu pula. Hati-hati tu pak. Cobaan berat tu. Sedang asyik solat. Dik buatkan aku eteh dululah ni. Lalai jadinya. Bukan senang. Isterinya solat tepat waktu. Malah minta pula lagi. Ini kalau dapat begitu tu bahaya tu. Kemudian anak-anak. Bisa membuat kita lalai dari solat. Bisa. Ini saya kasih tau bapak ibu. Kalau dalam perjalanan. Yang masih di dalam kota. Ketika mendengarkan azan. Sebaiknya berhentilah. Kecuali safar. Kalau dalam safar. Itu pun juga dianjurkan. Kalau kita safarnya pakai mobil. Bisa kita berhenti. Ambillah yang paling dekat dengan kita waktunya. Kalau kita sudah keluar dari perbatasan. Dan kita belum zuhur. Dan masuk waktu zuhur. Berhentilah terlebih dahulu untuk solat. Sekaligus di jama' waktu A. Asar atau di kosar. Selesai. Tapi bolehkah kami jama' takhir? Ya tidak ada masalah. Boleh saja. Tapi yang paling dianjurkan. Sebisa mungkin ketika kita berhenti. Kemudian kita jama' itu yang lebih baik. Kenapa? Ditakutkan. Dikhawatirkan. Terjadi yang lain. Pernah terjadi satu ketika. Teman saya bilang. Wan. Aneh belum solat zuhur. Aneh belum solat asar. Ini waktu sudah mau maghrib. Aneh juga belum solat maghrib. Rupanya bentar lagi masuk waktu Isha. Juga sekarang tinggalnya berapa banyak? Dia cuma solat di waktu sekarang. Mau jama' dari zuhur. Dari asar. Dari maghrib. Sampai Isha. Jama' jadi satu. Anak kodok aja lawan. Atau serah jantilah. Mau jantik kodok. Mau jantik apa. Silahkan. Coba bayangkan. Itu karena apa? Karena kita menganggap remeh solat. Setan paling suka dengan orang yang meremehkan solat. Itu senang banget dia. Sekali kita meremehkan solat. Wah itu berat sekali untuk melakukan solat lagi itu. Makanya bahasanya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang solatnya 5 waktu di masjid selama 40 hari. Solat 5 waktu. 40 hari di masjid dia. Itu terlepas dari kemunafikan. Dalam hadis Nabi. Orang yang solat di masjid 40 hari. Tidak pernah tinggal dia solat 5 waktu. Solat di masjid berjamaah. Maka dia bisa dikatakan keluar daripada kemunafikan. Artinya. Mudah bagi dia untuk menghindari sifat-sifat kemunafikan. Bahkan tidak terindikasi dirinya sebagai orang yang munafik. Tetapi. Coba kemudian. Setan naik tingkat. Cara menghasut manusia naik tingkat dia. Setelah 40 hari kita rajin solat. Kita rajin tahajud. Kita rajin duha solat 5 waktu. Coba sekali saja tinggalkan solat. Sekali saja. Sekali kita meninggalkan solat. Berjamaah di masjid. Maka akan muncul setan dan iblis yang lain. Akan menghasut mengatakan. Untuk besok. Udah lah. Nanti lagi solatnya. Tinggal dua kali. Untuk besoknya lagi. Tinggal tiga kali. Sehingga. Kita nanti jarang sekali. Untuk solat berjamaah di masjid. Dia semakin hari. Semakin kita taat. Semakin tinggi. Bahasa lain. Semakin kita tinggi memanjat. Angin semakin kuat menghembuskan begitu. Bertiup. Tapi sebenarnya gak gitu-gitu juga. Semakin kuat ibadah seseorang. Memang semakin tinggi juga godaan setannya. Sehingga dalam kata para ulama itu. Kalau dah tinggi itu bukan setan lagi. Iblis yang menghasut lagi sudah. Jadi kita perlu berhati-hati. Itu yang kemudian yang keempat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah. Apa pentingnya solat? Dampak perbuatan solat. Kalau kita meninggalkan solat. Kalau kita meninggalkan solat. Bisa dipastikan kita punya generasi yang tidak solat. Kalau kita tidak solat. Kita bisa dipastikan punya generasi yang tidak solat. Kata para ulama. Generasi yang tidak solat sekarang itu. Bisa dilihat kepada orang tuanya. Solat atau tak solat orang tuanya? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalaulah anak tidak kita ajarkan dari saat ini untuk solat. Maka akan sulit bagi kita untuk mengajarkan anak solat. Ini berbeda Bapak Ibu. Ibadah solat itu tidak sama dengan ibadah puasa. Tidak sama dengan ibadah zakat. Tidak sama dengan ibadah yang lain. Ini yang paling sulit. Kenapa? Karena solat itu banyak sekali yang harus kita ajarkan kepada mereka. Banyak. Karena kadang kalau sudah solat. Terpengaruh oleh lingkungan. Tak jadi solat dia. Berat. Berat sangat. Kita sudah ajarkan anak solat lima waktu di masjid. Kita bawa dia ke masjid. Kita ajarkan dia solat. Di rumah dia rajin solat. Pindah dia. Dapat dia lingkungan sekolah. Yang teman-temannya tak solat. Dia solat. Apa kata teman-temannya? Ente sok suci. Udahlah tidak usah solat. Nanti saja. Awalnya mungkin tidak disuruhnya berhenti solat. Tapi awalnya. Ntar dulu solatnya. Kan masih panjang waktunya. Ini bahasa setan. Akhirnya apa? Dia ulur solatnya. Singkat cerita setelah dia ulur solatnya. Besoknya dia tidak solat lagi. Kenapa tidak solat lagi? Karena dia lihat kawan-kawannya yang tak solat tidak diapa-apakan. Coba bayangkan. Dampak pengaruh perbuatan lingkungan terhadap anak. Berat Pak. Berat sangat. Nah kalau kita tidak punya istiqamah solat. Baik di rumah ataupun di masjid. Kalau bisa bapak-bapak di masjid. Dan itu akan berat Pak. Kenapa? Sudah anak di luar terpengaruh. Sementara di rumah. Kita suruh anak kita solat. Apa jawaban anaknya? Bapak aja tak solat. Sekarang kita mau jawab apa? Mau kita marah? Nanti apa yang kita buat itu yang dibuat oleh anak. Apa yang kita buat itu yang dibuat oleh anak. Jangan salah Bapak Ibu. Dan ini kemudian yang menjadi persoalan kita hari ini. Boleh Bapak Ibu lihat. Boleh Bapak Ibu lihat. Baik instansi sekolah. Ataupun instansi-instansi yang lain. Bahkan mohon maaf. Ada perusahaan-perusahaan yang memang dengan sengaja. Melarang karyawan-karyawannya untuk solat. Ini yang kayak gini-kayak gini nih Pak. Kita butuh pemerintah untuk dengan tegas memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan yang membatasi karyawan-karyawannya untuk solat. Ini kita temukan Pak. Mohon maaf kita temukan. Ada karyawan kerja di salah satu perusahaan. Bahkan kerja di toko. Ini toko Cina. Nggak boleh karyawan itu solat. Sehingga bingung dia bagaimana mau kabur itu susah. Wah yang kayak gini-kayak gini nih. Sudah kita susah mengajak orang untuk solat. Tapi kemudian. Ini diberikan, tidak diberikan ruang untuk solat. Nih kemudian untuk masjid kita ingatkan. Kalau ada anak kecil. Datang ke masjid. Sekalipun dia bermain di masjid. Biarkan Pak. Orang tua jangan merasa terganggu. Jangan. Karena sulit ngajak anak Pak. Saya lihat sendiri saya Pak. Anak SMK itu. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah di Yogyakarta. Itu SMA. Pertama kali saya masuk ke dalam sekolah tersebut. Itu anak itu masih di dalam kantor polisi. Habis nusuk gurunya. Jangankan solat. Berakhlat baik aja kita dah bersyukur kepada Allah itu. Atau bayangkan. Saking susahnya mengurus mereka. Kemudian saya bilang kepada guru-guru itu. Sekarang bisa saja kita memberikan contoh yang baik. Akhlak saja sama mereka. Itu udah baik. Udah lumayan. Udah cukup. Akhirnya singkat cerita kita buat pelan-pelan Pak. Kita aja. Itu sekolah dari lembaga atau instansi yang Islam. Coba bayangkan. SMK. Kemarin beberapa hari yang lalu atau guru-guru curhat. Saya tanya. Kenapa sekolah ini dekat dengan masjid? Tapi kenapa anak-anak itu tidak solat di masjid? Apa kata ibu gurunya? Anak-anak kami Pak diusir kayak anak kucing Pak dari masjid itu. Dan kami pernah ditunjuk-tunjuk oleh pengurus masjid itu Pak. Anak-anak itu memang ribut Pak. Pertanyaan saya adalah. Sanggup gak kita ngajak anak kita untuk ke masjid? Kalau kita gak sanggup ngajak anak kita ke masjid. Jangan pernah larang anak orang datang ke masjid. Sekalipun bermain. Memang masa mereka. Tapi bermain di masjid. Ganggu orang khusus solat. Sekarang pertanyaannya adalah. Hari ini anda terganggu solat. Besok gak ada yang solat di masjid. Coba lebih sedih mana? Makanya cara mengatasinya adalah. Tidak ada masalah. Mohon naaf. Di Saudi itu Pak. Bapak lihat tentara-tentara itu. Itu manusia yang sudah dewasa yang diurus. Bukan anak kecil. Tentara Saudi. Sekian banyak jemaah umroh yang datang. Itu tentara-tentaranya. Itu solatnya di akhir waktu itu. Maaf. Bukan di akhir waktu. Setelah jemaah solat. Baru dia solat. Kenapa? Untuk menertibkan. Yang tua saja pakai ada yang menertibkan kok. Jadi gak usah takut. Maka terkhusus untuk pengurus masjid. Ini penting sekali. Kalau hari ini. Kita tidak mengenalkan solat sama anak. Jangan salah kalau mereka gak kenal solat. Dan jangan salah ketika dia membantah. Uang bapak gak pernah ngajak saya solat ke masjid kok. Dan nanti pertanggung jawaban di akhirat itu yang susah. Ya Allah aku tidak pernah diajak bapakku solat. Jadi sedang melangkah ke dalam surga. Bapaknya ditarik balik. Eh kau jangan masuk dulu kata dia. Nah sini cuci balik. Gantian. Anaknya yang ke surga. Bapaknya ke neraka. Itu pak yang kita tak inginkan. Sampai di sini paham ya bapak-bapak. Cuma satu baru selesai. Baru solat. Memang berat pak. Kalau masalah solat ini berat. Berat sangat. Kenapa begitu? Karena ini yang menjadi perhitungan terberat kita kelak di akhirat. Orang puasa. Orang zakat. Tapi kemudian dia gak solat. Gak bisa pak. Tapi kalau dia solat. Rajin dia solat. Tapi kemudian dia juga tidak baik dengan masyarakat. Gak bisa juga masuk surga itu. Jadi semuanya harus imbang. Jadi semuanya harus imbang. Jadi bapak-ibu sekalian yang berbahagia. Mulai saat ini kita coba berpikir kembali. Yang tadinya solatnya masih malas. Cari video yang bisa membuat kita termotivasi dengan solat. Atau yang bapak-bapak ini bagus. Cari kawan yang rajin ke masjid. Itu untuk meningkatkan motivasi dan semangat. Dan biar kita istiqomah. Kalau sendiri memang berat. Sangat berat sekali. Apalagi solat tahajud. Nak solat tahajud di malam hari sendiri. Nak ke masjid. Belum lagi bisikkan setan kiri kanan kan. Dengar suara kucing melompat lah takut kita. Tidak jadi solat kita pak. Tidak jadi solat. Tapi coba bersama-sama. Coba kemudian. Itu menambah. Menambah semangat. Artinya itu penting. Untuk kita bangun. Oke bapak-ibu sekalian yang berbahagia. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah. Sebenarnya belum selesai. Tapi insya Allah kita selesaikan di waktu yang lain. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Bahwa dalam kitab yang tadi saya bacakan. Asrah Rasulullah. Karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq Al Banjari. Itu beliau menekankan. Solat itu. Itu bukan masalah engkau dengan Tuhan saja. Tapi solat itu memang harus bagaimana tidak menunggu hati bersih. Tapi bagaimana kita bisa memaksakan diri kita untuk ditetap solat. Itu yang paling penting. Karena dari awal dipaksa. Kemudian kita memaksa. Kemudian kita terbiasa. Biasa kemudian terakhir kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu sudah enak. Tapi kalau sudah sulit kita memaksa. Itu yang susah. Kata Ali bin Abi Talib. Kalau semakin besar cinta hitamnya. Semakin susah untuk diajak solat. Saya kira itu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faktabir yaudil afsar. La'allakum teflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.